5. Fakta Lionel Messi Sebagai seorang anak, Messi menderita kekurangan hormon pertumbuhan yang mengakibatkan berkurangnya pertumbuhan serta sejumlah komplikasi kesehatan lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, dia harus menyuntikkan diri dengan hormon pertumbuhan dengan menusukan jarum ke kakinya pada malam hari untuk jangka waktu 3 tahun. Perawatan itu disebut mahal karena menghabiskan biaya 1.500 dolar. Kontrak pertama Messi di serbet Messi saat berusia 13 tahun menarik perhatian sekretaris teknis Barcelona pada saat itu dan memutuskan untuk mengontraknya. Akhirnya dicari kertas, namun yang ada serbet karena mereka berada di sebuah klub tenis. Messi menyukai makanan yang sederhana namun lezat yaitu Milanesa Napolitana. Makanan itu merupakan hidangan Argentina yang dibuat dari keju, bawang, dan tomat. Selain itu, ibunya menyatakan bahwa dia sangat menyukai schnitzel yang dimasak dengan saus yang dibuat menggunakan bawang, tomat, oregano, dan merija. Messi menandatangani kontrak dengan Barcelona dan manajer Barcelona harus merekrut staf fisioterapi untuk mengatasi kekurangan hormon pertumbuhan. Pada suatu waktu ketika dia berada di Barcelona, Messi ditawari kesempatan untuk bermain untuk tim nasional U20 Spanyol. Namun, ia menolak tawaran itu karena berasal dari Argentina. Debut Lionel Messi untuk tim nasional Argentina datang ketika ia berusia 18 pada Agustus tahun 2005. Dia menjadi pemain pengganti di menit ke-65 pertandingan melawan Hongaria. Terima kasih telah menonton!